Halo selamat malam beberapa, bagaimana kabar anda hari ini? Jumpa kembali bersama saya Prima Alfernia selama 30 menit ke depan dalam kabar dunia. Kita awali informasi pertama mengenai insiden jembatan gantung yang putus di Gujarat India terekam oleh kamera pengawas. Selanjutnya rangkaian ledakan mengguncang kota Kiev Ukraina. Pulau boneka disebut sebagai salah satu tempat paling menakutkan di bumi, di mana sejarah dengan kisah supranatural dan juga dongeng menyelimuti pulau itu. Di sana anda akan menemukan ribuan boneka dengan kondisi termutilasi. Selanjutnya pameran horror bertajuk The Horror Show digelar di kota London, Inggris. Pameran tersebut menampilkan semua yang berbau horror tentunya dengan bentuk-bentuk yang mengerikan. NASA mendeteksi seringan meteor di planet Mars. Rentetan meteorit berkecepatan tinggi. Tahun lalu mengirimkan gelombang seismik beriak ribuan mil melintasi Mars. Warga Arab kini bisa merayakan Halloween dengan bebas. Kabar selengkauan. Kembali lagi di kabar dunia, beberapa perayaan Halloween di Florida, Amerika Serikat berlangsung meriah. Diikuti oleh ratusan warga yang mengenai. Ya, kini Arab Saudi menggelar festival Halloween pada pekan lalu. Padahal pemerintahan kerajaan Islam tersebut selama ini melarang perayaan semacam itu. Sementara itu sejumlah artis Korea Selatan menyampaikan duka cita mendalam atas tragedi pesta Halloween di Itaewon. Bahkan SM Entertainment membatalkan acara perayaan Halloween buntut dari tragedi itu. Kita beralih ke kabar lainnya. Pemirsa sebuah perusahaan asal Korea Utara mengembangkan sebuah teknologi baru yang bisa mengidentifikasi anjing melalui sidik hidungnya. Dengan begitu, para pemilik anjing bisa menemukan hewan kesayangan mereka yang hilang dan membuktikan kepemilikan mereka. Pemirsa tahu ke Anda, sepertiga kematian dini di dunia disebabkan oleh penyakit jantung. Karena itulah dokter pun mencari cara untuk memperbanyak jantung yang bisa didonorkan. Kini sudah ada alat yang dapat menjaga jantung tetap berdetak agar bisa ditransplantasi dalam kondisi baik. Pemirsa, situasi memang terus membaik namun kita tetap puas pada karena COVID-19 masih ada. Selalu pakai masker saat beraktivitas di dalam ruangan, vaksinasi lengkap dan booster untuk perlindungan sempurna demi imunitas kita semua. Demikianlah kabarnya malam ini. Saya Prima Fernia pamit. Selamat malam dan sampai jumpa.